Eishh, copot Eishh, copot Halo internet, ketemu lagi di review Bang Agam Dadam Kali ini gue mau review... TENUS Kok ngos-ngosan gitu lo? Hahaha Oke, sebelum gue review Please subscribe dulu channel Bang Agam Dadam seperti biasa Klik disini Dan jangan lupa di klik juga lonceng di sebelah kanannya biar lo terus keupdate Kalau ada video baru Oke langsung aja, kali ini gue punya figure dari Hasbro Serisnya Titan Hero Power FX Ini TENUS Scale-nya kurang lebih se-Marvel Select ya 7-8 inch Coba Min langsung aja buka Maaf-maaf, bentar dulu Saya susah nafas Hahaha Yeay Bagusan dipakai Bagusan dipakai Tolong pake Hahaha Oke, jadi Kamu itu sebagai Ketua Toigraphy ID Jakarta Ya, pertama saya kenalin dulu Nama saya Rosie Perwakilan ke... Hahaha Lo kayak lagi kenalin diri di kelas Hahaha Oke, jadi... Ya, nama gue Rosie Sebagai ketua Toigraphy ID di Jakarta Sombo Sekalian admin juga Jadi gue Jadi gue Kenapa ngajak Oji Karena mirip Sama Thanos Gede badannya Oke ini bisa dilihat Didepannya Oke ini ada tulisan Tipenya Power FX Ini serinya Titan Hero Power FX Terus Disini ada Keliatan figurnya Disini ada Photo Tennis Infinity War By Hasbro Terus sebelah kanan Dari boxnya ada Artwork si Tennisnya Keren banget Terus Sebelah kirinya Ini ada Fitur-fitur Dari Seri Titan Hero Power FX Disini contohnya sih Pake yang Iron Man Jadi di belakangnya ada Apa sih ini Senjata atau apa gitu Buster Di belakang ada Tulisan Tennis Dan Historynya Coba dibacain Bahasa Inggrisnya Hahaha Hah? Ya Amity Bing Ben Bla 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 Oke langsung aja buka Coba Yuk Oji dibuka Sekusi Altyazı M.K. Oke ini dia action figurnya Titan Hero series dari Hasbro Cool banget ternyata, detailnya cukup oke Mukanya lebih gahar daripada buff Marvel Legends Detailnya bagus Ini di belakang ada contoh sini nih, bisa dicolok Di belakangnya, terus gantotnya great detail Oke lah cukup, cukup membahagiakan Detailnya bagus, oke gue mau coba artikulasinya Coba dari atas doang, dari kepala Oh dari kepala, ini gimana sih Kepalanya, kayaknya still gak bisa diapapain Oh gitu, enggak gak bisa diapapain 6 Kepalanya 6 Cuma di puter juga gak bisa kayak Ini sebenernya, sebenernya dia bisa Oji bohong Cuma dia kepentok sama bagian lehernya Jadi dia bisa gerak dikit Tapi gak bisa tutup Dia bisa ke atas segini Ke bawahnya segini Tuh, geraknya jadi cuma segini doang Tuh, kalau mau nengok gak bisa Kepalang armor ini Ini dagu yang kayak bijinya ketahan sama armor Terus bagian tangannya Ke atasnya segini doang Depan belakang Sebenernya mungkin bisa 360 tuh Tapi kalau lagi rapat, suka kepentok sama armornya Ini part yang gue suka nih, kakinya Tuh, gokil ya Gendut-gendut bisa split Split juga deh Splitnya Perfect Oh my god Ini Thanosnya sering ikut yoga nih Sampai ikut yoga sama anggota Cheers Keren banget Sumpah Bisa menendang ke depan Menendang ke belakang Oh ternyata gak bisa Tapi bisa Posisi pesawat ya Jaman-jaman kecil dulu apa? Jaga kesimbangan Jadi Kebelakangnya seperti ini Ini kalau dihitung itu artikulasinya cuma Jadi artikulasinya ada Satu, dua, tiga, empat 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 setengah lah Empat setengah Oh ada lagi, satu lagi Lupa Ini tangannya bisa diputer tuh Pergelangan tangannya bisa diputer Tuh Jadi artikulasinya ada Satu, dua, tiga, empat, lima Setengah Lima setengah Lima setengah Artikulasi Tano Fresh ini bisa lo dapetin di Kid Station Juga udah ada Di Toy City kalau gak salah juga ada Kalau mau tau harganya bisa cek langsung di Kid Station Kurang lebih 299 nih kalau gak salah Nah yang kedua Gue mau review Nah ini versi buffnya Kemarin sempet unboxing Sama temen gue di kantor Belum sempet review Detailnya Buffnya Jadi gue kemarin udah sempet unboxing Sama temen gue di kantor Lo udah nonton dong Tuh kan Tuh Wave pertama Kalau dari segi muka Lebih sangar yang ini nih Yang Titan Hero Series Kalau ini Agak senyum Udah sempet fotoin sih Di Instagram juga udah banyak Banyak ke komentar Ekspresi Thanos nya ini lucu Dia agak senyum Friendly Gak ada jahat-jahat Gak ada jahat-jahatnya Tapi detailnya Lebih detail dari yang Titan Hero Bisa dilihat dari Tekstur bajunya ini nih Kayak Apa sih namanya? Geri-geri gini Kalau ini kan kolos nih Artikulasinya juga Mostly Pasti lebih banyak Bisa ke kanan Ke kiri Atas bawahnya Atasnya gak terlalu banyak Bawahnya Cukup jauh Keren Karena armornya juga ya Iya Balik lagi Karena armornya Tangannya Bisa ke atas seperti ini 180 derajat Bisa ada artikulasi di Besetnya Di Siku nya juga Tapi gak double join Tangannya Cukup Bisa dimainin Tuh Bisa diputer Both hands Dia sama Tapi yang ini bisa diputer ya? Yang ini Gantel juga tetap Bisa diputer Terus bagian perutnya Bisa ke atas Nunduk ke bawah Gak terlalu jauh Terus Kakinya Tuh Kelitnya segini aja nih Gak bisa perfect Terus Menendak ke depan Good Ke belakangnya gak terlalu Ini Mentok Di bagian belakangnya Jadi di pinggangnya ini ada Kepisah Beltnya ini Jubah Jubah? Iya sebenernya ini Ikat pinggangnya terus Jubahnya terusan gitu ke bawah Di pahanya bisa puter Bisa puter aneh gini Lutupnya Kayaknya double join nih Nah Tuh Lutupnya double join Tadaaa Tuh Ini gampang nih Cukup seimbang Cukup seimbang Karena telapak kakinya cukup gede Bisa dipose satu kaki dengan Lumayan mudah Terus kaki Nah ini yang gue suka dari Hasbro Dia ada pose cedera engkau Ini gue sebutnya cedera engkau Jadi bisa kayak gini Jadi kalau pose agak ngangkang Dia bisa ngikutin tuh Tuh Keren dia Kakinya bisa ke depan Ke belakang Nah Eish Copot Nah ini karena part buff Jadi emang gampang copot Gapapa no problem Nah ini perbandingan Dari SAF Marvel Legends Marvel Legends Titan Heroes Ini udah pasti Out of scale ya Mungkin kalau sama mainan Marvel Select Mungkin lebih masuk Terus kalau Sama buffnya Honestly lebih Matching Cocok sama SAF Kalau ini Agak gede sedikit Soalnya perbandingan Tennis sama Orang biasa Ya setara Kayak gini nih Jadi dia lebih cocok Sama SAF Oke itu tadi review Tennis Titan Heroes Dan buff Dari Marvel Legends Semoga bermanfaat untuk kalian Semoga bisa jadi pertimbangan nih Kalau Mau beli yang versi mana Yang cocok sesuai Selera Oke thank you for watching Jangan lupa di follow Instagram Toigraphy ID Kalau orang mau gabung sama Toigraphy ID Gimana caranya Ju? Kalau yang mau gabung ke Toigraphy ID Cukup follow Di Instagram Atau di Facebook Juga bisa Tinggal search At Toigraphy ID Ikutin Challenge-challenge Atau Kita suka ada gathering juga Kita infoin juga di Instagram Misalnya mau gabung Tinggal gabung Gak ada persyaratan apapun Gak punya mainan juga gak masalah Oh jadi kalau Mau ikutin activity Toigraphy ID Semua infonya ada di Ada di social media ya Iya Jadi bisa DM-DM ya Buat lo semua yang mau Juin Toigraphy ID Make sure Udah follow Instagramnya Di Toigraphy ID Jadi semua activity Mau ada gathering Mau ada challenge Bisa ikutin di Instagramnya Dateng aja Kalau ada gathering Dateng aja Belum punya mainan Dateng aja nanti bisa minjem Sama follow IG private gue juga dong Di Rosie Permana Rosie Underscore Lo kenapa harus lo nunjukin sih Biar lo kayaknya Old school banget lo kayak Kayak iklan-iklan di TV Oke jangan lupa Di follow At Rosie Underscore Permana Fotonya biasanya mainan apa aja Mainan-mainan yang serem-serem sih Serem-serem ya Ya Pokemon Sampai ketemu di review Bareng Bang Agam dan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax